Dalam Musrenbang Kecamatan Muara Sabak Barat, infrastruktur jalan masih menjadi prioritas di atas segala prioritas. Mengingat Kecamatan Muara Sabak Barat merupakan pusat pemerintah Kabupaten Tanjab Timur. Jumat 10 Februari 2023, Pemerintah Kecamatan Muara Sabak Barat menggelar Musrenbang Tingkat Kecamatan. Acara dilaksanakan di aula kantor camat tersebut dimulai sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Hadir dalam Musrenbang Camat Muara Sabak Barat Irwanudin, Bupati Tanjab Timur yang diwakili Asisten 1, para anggota DPRD Tanjab Timur Dapil 1, para Kepala OPD, para lurah sekecamatan Muara Sabak Barat, serta tamu undangan lainnya. Camat Muara Sabak Barat Irwanudin mengatakan, sebelum melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan, terlebih dahulu dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kelurahan. Masing-masing usulan yang timbul di Musrenbang Tingkat Kelurahan, dirumuskan menjadi satu kesatuan usulan di Musrenbang Tingkat Kecamatan Muara Sabak Barat. Irwanudin juga menyatakan, ada beberapa persoalan yang sangat menjadi perhatian, diantaranya terkait genangan yang selalu terjadi di sekitaran SD61 Talang Babat, dan di depan Sobokom serta Simpang Arab. Di areal tersebut sering terjadi genangan air, terlebih lagi saat musim penghujan. Intinya dari segala usulan yang disampaikan masing-masing kelurahan, infrastruktur jalan masih menjadi prioritas seperti tahun sebelumnya. Ia berharap usulan yang disampaikan oleh Kecamatan Muara Sabak Barat dapat diakomodir setiap OPD lingkup pemerintah Tanjab Timur. Bagaimanapun bentuknya, infrastruktur adalah menjadi prioritas utama karena menjadi akses pintu masuk Kabupaten Tanjabung Timur, nengok wajah Kabupaten Tanjabung Timur kan berada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Namun tidak menutup kemungkinan, tetap kita dari Kecamatan untuk mengusulkan kepada OPD-OPD. Tadi itu ada 24 OPD di situ, tetap lurah-lurah untuk mengusulkan. Karena mengapa? Karena demi untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Muara Sabak Barat ke depan dalam rangka untuk pengetasan kemiskinan. Dari Tanjung Jambung Timur, Erik Baik TV Jambi melaporkan.